Seorang pengendara sepeda motor marah-marah kepada petugas atlantas Jakarta Timur setelah diberi sanksi tilang karena tidak bisa menunjukkan sim asli. Uniknya, istri pengendara terpaksa menampar suaminya agar tidak melawan petugas. Ibu ini terlihat berupaya keras menendangkan suaminya yang menemusi. Namun, amarah si suami tak juga menyuruh. Akhirnya, ibu tersebut melayangkan tangannya ke arah wajah suaminya agar suaminya diam dan tak melawan petugas. Pria pengendara sepeda motor ini mengamuk kepada petugas lantaran mendapatkan sanksi tilang karena hanya membawa sim dalam bentuk fotokopi yang dinilai polisi sebagai tidak sah. Pengendara sepeda motor, kita periksa ternyata simnya fotokopi. Namun, beliau tidak merasa salah. Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Pores Jakarta Timur di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur pada Jumat petang. Belasan kendaraan roda dua terjaring Razia karena ketidaklengkapan surat kendaraan, tidak menyalakan lampu depan, ataupun karena pengendara tidak memakai helm. Dari Jakarta, Rio Mani, Melapurga.